Dan untuk itu Majelis Tinggi memutuskan dalam surat keputusan itu kakak Pranada Surya Paloh sebagai anggota Majelis Tinggi. Yang kedua ingin saya sampaikan dan ingatkan kepada pimpinan sidang, peserta Kongres yang sangat saya hormati dan saya banggakan bahwa Mahkamah Partai pejabatnya ditunjuk oleh Ketua Umum karena beliau sudah diketok kemarin sebagai Ketua Umum Definitif yang akan saya bacakan SK-nya maka setelah dikeluarkan surat keputusan Majelis Tinggi siapa-siapa yang akan menjabat sebagai Ketua dan anggota Majelis Tinggi untuk periode 2024-2029. Saya masih muda izinkan saya pimpinan sidang untuk baki kacamata baca teropong biar tidak salah baca Keputusan Majelis Tinggi Partai Nasdem Dalam Kongres ketiga Partai Nasdem Nomor Keputusan 02 Garis Miring MT Nasdem Garis Miring 2024 Tentang Penetapan Penetapan Suria Paloh Sebagai Ketua Umum Partai Nasdem Periode 2024-2029 Menimbang dan seterusnya Mengingat dan seterusnya Memutuskan Menetapkan Keputusan tentang Penetapan Suria Paloh Sebagai Ketua Umum Partai Nasdem Periode 2024-2029 Kesatu Menetapkan Suria Paloh Sebagai Ketua Umum Partai Nasdem Periode 2024-2029 Kedua Menugaskan kepada Suria Paloh Sebagai Ketua Umum Partai Nasdem Periode 2024-2029 Untuk Menyusun Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Periode 2024-2029 Ketiga Keputusan ini Mulai berlaku Dan Mengikat Sejak ditetapkan Jakarta 26 Agustus 2024 Majelis Diki Jan Darmadi Ketua Merangkap Anggota IGK Manila Sekretaris Merangkap Anggota Lestari Murniat Anggota Karli Bunyamin Anggota Dan Perananda Suria Paloh Sebagai Anggota Semuanya Ditanda tangani Terima kasih Sampai jumpa